Pria lanjut usia yang alami stroke di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat diusir oleh warga pada Kamis 18 November 2021. Pria yang tidak diketahui namanya itu diusir lantaran dugaan pencabulan kepada anak di bawah umur. Ketua RW, Tati, membenarkan adanya peristiwa dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur di wilayahnya. Namun saat peristiwa itu terjadi dirinya sedang berada di Tangerang dan perkaranya ditangani oleh FKDM dan keamanan setempat. Pengurus minta orang tersebut jangan ada di sini. Berarti pelaku sudah tidak ada di sini? Sudah tidak ada di sini. Warga asli di sini nggak sih, pelaku? Iya. Terus pindah ke mana? Kurang tahu. Kurang tahu. Itu kejadian? Keluar dari sini. Bu, untuk kronologi saya sendiri yang ibu tahu itu bagaimana sih? Saya sih kurang tahu kebetulan lagi itu saya lagi tidak ada di tempat. Jadi yang ngurusin itu kebetulan FKDM saya. Ya, yang kronologisnya tahu ceritanya bagaimana. Tapi terbuka pelaku itu baru berbicara. Pelaku, bu, ada dua. Bu, tapi kalau yang ibu tahu ceritanya bagaimana, bu? Yang keterangan dari FKDM itu? Kurang jelas, sempatnya saya takut salah bicara. Tapi nanti bicara aja kalau misalkan mau lebih keluar, ya ke FKDM aja. FKDM-nya ada di sebelah mana ya, bu? Di RT5. Di RT5. Tapi kebetulan juga lagi ada hajak. Bu, kemarin itu berarti sudah dimusawarakan dan hasil keputusannya itu? Seperti itu. Di suruh, sejak kapan dia sudah nggak di sini? Pas kejadiannya waktu saya ke Tanggurang itu, ada dua minggu yang lalu, mediasi besoknya dia suruh pindah. Tanggal 18-an berarti? Kalau korbannya itu, dia itu orang asli sini, bu. Masih. Udah dapet penanganan ini belum, bu? Corona healing gitu korban ini dari dinas sosial. Enggak sih, jadi langsung ketahuan gitu, belum diapak-apain. Itu di depan rumahnya si pelaku atau di rumah korban ya? Itu kurang tahu. Nggak tahu juga ya. Untuk kita kan nggak kurang tahu ibu ya. Terima kasih telah menonton